An, 22 tahun, mahasiswi asal kota Surabaya, Jawa Timur ditemukan tewas dalam koper di kawasan Gajah Mungkur Cangar, Pacet, Kabupaten Mojokerto pada Rabu, 7 Juni 2023. Dari hasil penyelidikan, polisi mengamankan Rohmat Bagus Apriyatma, 41 tahun, yang pernah menjadi guru gitar korban. Saat diinterogasi polisi, Rohmat mengaku telah membunuh An. Pelaku dan korban disebut-sebut memiliki hubungan asmara. Pria 41 tahun itu membunuh korban dengan menjeret leheran saat berada di sebuah apartemen di kawasan Surabaya Timur. Lalu mayat korban di dalam koper dan dibuang ke Cangar, Mojokerto. Polisi saat ini masih menyelidiki kemungkinan pelaku lain yang membantu Rohmat melakukan kejahatannya. Korban mengenal pelaku sejak 4 tahun lalu saat Rohmat menjadi guru ekstra kurikuler musik di sekolah korban. Sepengetahuan Ana Mariana, ibu korban, putrinya dan pelaku tergabung dalam satu grup band. Di grup tersebut, anaknya menjadi gitaris. Hubungan asmara antara korban dan pelaku disinyalir selama ini disembunyikan keduanya dari keluarga. Kepada keluarganya, An mengaku tak memiliki kekasih. Sementara pelaku telah memiliki istri dan anak. Ana bercerita pada 3 Mei 2023, anaknya keluar rumah menggunakan mobil ekspander dan pamit akan mengikuti ujian di kampus. Korban diketahui memang ke kampus, namun setelah itu perempuan muda itu menghilang secara misterius. Dua hari berikutnya, keluarga korban memutuskan membuat laporan ke kampus dan polisi. Tersiarlah kabar ada mahasiswi yang pernah melihat korban bersama pelaku berada di sebuah apartemen di wilayah Surabaya Timur. Keluarga pun mengecek informasi tersebut. Ibu korban ditemani kerabatnya sempat mengajak pelaku untuk bertemu di wilayah penjaringan. Namun pelaku saat itu berdalih tak tahu keberadaan korban. Selang 4 minggu kemudian, polisi menjemput pelaku di Malang. Ia menyebut pembunuhan diduga terjadi karena pelaku ingin meminjam uang, namun permintaan tersebut ditolak oleh An. Pelaku kemudian nekat diam-diam menggadaikan kendaraan milik korban. Rohmat lalu membunuh korban yang marah. Sementara itu mata Bambang Sumarjo, ayah korban terlihat merah. Dia seakan tak percaya rencana wisuda sang anak tahun depan sebagai sarjana hukum ternyata pupus. Jenazah An telah disemayamkan di rumah Duka Adi Jasa, Jalan Demak, Surabaya sejak Kamis, 8 Juni 2023. Dekan Fakultas Hukum Ubaya, Yohan Nursari Simanjuntak melalui keterangan resminya membenarkan korban adalah mahasiswi Fakultas Hukum semester 6. Fakultas Hukum Ubaya melalui Lembaga Biro Bantuan Hukum lebih siap mendampingi keluarga korban dalam proses hukum lanjutannya. Mewakili Ubaya, pihaknya menyampaikan duka dan bela sungkawa atas kematian An dan pihaknya menyerahkan seluruh proses hukum terkait peristiwa tersebut kepada pihak berwajib. Doa dan support kepada keluarga yang ditinggalkan menurut dia terus mengalir dari mahasiswa, dosen, dan alumni. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!